oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam oke baik jadi di video kali ini saya akan share salah satu konfig terbaru untuk Gcam Nikita 2.0 konfig ini adalah konfig Huawei P40 Pro by seputar Gcam jadi ini request dari kalian juga dan di kesempatan kali ini saya akan langsung review di malam hari jadi disini sebelum kita lanjutkan ke videonya bagi kalian yang baru bergabung dan belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu nyalakan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video Gcam dan konfig terbaru lainnya dari channel seputar Gcam oke baik sekarang langsung aja kita pilih file konfignya seperti ini nanti untuk tutorial cara pemasan konfignya teman-teman bisa cek tutorialnya ada di deskripsi video ini oke ini dia nanti juga saya sediakan dua format yaitu ada format EUV dan juga JPEG oke langsung aja disini kita klik tulisan kembalikan misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini maka Gcam dan konfignya udah siap untuk kita gunakan dan konfignya udah berhasil kita restore ya teman-teman oke dan disini untuk objeknya udah ada langsung aja disini kita coba untuk mode malamnya disini kita coba untuk mode malam biasa ya teman-teman astronya kita matikan aja seperti ini kemudian kita tapkan ke objeknya dirasa udah fokus langsung aja disini kita shoot oke jadi konfig ini udah support banyak sekali perangkat di Mediatek dan juga Snapdragon nanti kalian coba aja sendiri ya teman-teman oke kita tunggu aja dulu dan ini untuk hasilnya kita harus cek melalui galeri ya teman-teman kita cek dulu melalui galeri seperti ini oke jadi untuk hasil dari mode malam biasanya seperti ini ini lumayan cukup terang namun disini kekurangannya dia sedikit noise ya teman-teman untuk detailnya ini masih lumayan oke next sekarang kita lanjut kita coba disini untuk mode kameranya kita coba untuk mode kamera biasa kita cek dulu rinciannya disini HDRnya kita pake yang HDR plus untuk rasio gambar kita pake aja yang standar oke langsung aja disini kita tapkan ke objeknya oke kita shoot kita tunggu dulu sampai proses HDRnya selesai oke ini harus kita cek lagi melalui galeri seperti ini oke jadi seperti ini untuk hasil mode kameranya dan ini kita offkan AWBnya HDRnya kita pake yang HDR plus ini bisa kalian liat sendiri dia untuk mode kamera lumayan cukup terang kemudian ini untuk detailnya pun lumayan ya teman-teman dan ini tadi kita menggunakan mode malam biasa ini sedikit over breakness bisa kalian liat sendiri di bagian rumput ini dan ini mode kamera biasa dan sekarang kita coba lagi disini untuk astro fotografinya disini untuk timenya kita pake aja yang 8 detik nanti misalkan kalian coba mode astro dia untuk hasilnya black hitam kalian bisa coba yang 16 detik ataupun yang 32 detik dan disini saya akan coba yang 8 detik oke kita tapkan ke objeknya seperti ini langsung aja kita shoot oke ini untuk timenya dia 2 menit nanti misalkan hasilnya muncul langsung aja kita stop dan ini untuk hasilnya dia akan tetap sama ya teman-teman misalkan kita tunggu sampai jeda waktunya selesai karena dia jeda waktunya lama seperti ini dia proses penangkapan cahaya lebih banyak ya teman-teman jadi semakin lama kita tunggu maka cahaya di sekitar itu semakin banyak yang masuk dan seperti ini misalkan hasil udah muncul bisa juga langsung kita stop seperti ini oke kita cek lagi melalui galeri kita tunggu dulu oke jadi seperti ini untuk hasil mode astro fotografinya gcam di kita 2.0 config hua wp40 pro by seputar gcam bisa kalian lihat sendiri ini untuk hasilnya jauh lebih smooth dan lebih jernih ya teman-teman memang disini untuk config ini saya fokuskan dia untuk hasilnya lebih terang dan lebih detail ya teman-teman dan ini juga full color nanti kalian bisa coba juga di siang hari pokoknya config ini rekomendasi untuk teman-teman yang memang hobi foto hunting di siang hari maupun di malam hari dan config ini juga cocok kalian coba untuk mengambil objek orang oke coba kita zoom kalian bisa lihat sendiri ini untuk tone warnanya benar-benar cukup bagus hijaunya pun ini lumayan cukup pas ya teman-teman detailnya apalagi oke sekarang kita lanjut lagi kita geser posisi dan sekarang kita coba tes disini kita menggunakan rasio gambar 16 banding 9 ini misalkan hasilnya bagus nanti akan saya jadikan untuk foto sampul video ini juga ya teman-teman kita cek lagi disini rinciannya disini untuk rinciannya kita coba pakai 16 detik AWB nya kita off kan aja oke langsung aja disini kita shoot dan ini untuk timenya lumayan agak lama karena memang objeknya cukup gelap ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri kita tunggu aja dulu sampai hasilnya muncul nanti misalkan hasilnya udah kelihatan langsung aja kita stop ya teman-teman oke ini untuk hasilnya udah muncul kalian bisa lihat sendiri benar-benar cukup terang padahal kita shoot dalam kondisi yang lumayan cukup gelap oke kita tunggu aja sampai satu menit nanti langsung aja kita stop nanti kita coba tes juga AWB on ya teman-teman nanti kita lihat kualitas hasilnya seperti apa AWB nya yang kita on kan kemungkinan di AWB on ada sedikit perubahan warna lebih natural ya teman-teman oke kita tunggu aja dulu sampai 1 menit langsung aja disini kita stop oke sekarang coba kita cek untuk hasilnya di galeri nah jadi seperti ini untuk hasil yang barusan ya teman-teman gcam di kita 2.0 konfigur Huawei P40 Pro by seputar gcam dan ini kita menggunakan rasio gambar yang 16 banding 9 wah ini untuk tone warnanya benar-benar cukup tersaturasi konfigurasi ini sangat cocok kalian gunakan di siang hari ataupun di malam hari dan ini untuk hasilnya tadi kita lihat sendiri sebelum kita shoot cukup gelap ya teman-teman dan seperti ini untuk hasilnya detailnya pun masih benar-benar cukup detail oke sekarang kita lanjut lagi ini kita masih menggunakan rasio 16 banding 9 dan disini coba kita on kan AWB nya kita lihat nanti apakah ada perubahan warna oke langsung aja kita shoot seperti biasa nanti misalkan hasilnya muncul langsung aja kita stop ya teman-teman oke ini untuk hasilnya udah muncul kita tunggu aja dulu 30 detik langsung aja kita stop oke jadi kayak gini untuk hasilnya dan ini masih di rasio 16 banding 9 untuk tone warnanya ini masih sama ya teman-teman gak ada perubahan tapi ini untuk hasilnya udah lumayan cukup bagus oke sekarang kita coba lagi di mode astro dan ini kita coba untuk lensa ultrawide nya kalian bisa klik yang icon yang 3 pohon ini ya teman-teman maka nanti dia beralih ke lensa ultrawide oke langsung aja disini kita coba untuk mode astro nya ini untuk timenya sama ya teman-teman kita pakai 8 detik dan ini untuk jeda waktunya sekitar 2 menit oke ini dan untuk hasilnya udah muncul jadi untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman kita tunggu dulu sampai final nanti kita cek hasilnya melalui galeri oke ini gak perlu kita tunggu sampai jeda waktunya selesai nanti 30 detik langsung aja kita stop oke langsung aja kita stop dan kita cek lagi hasilnya melalui galeri oke jadi seperti ini untuk hasil mode ultrawide nya gcam di kita 2.0 konfigur huw p40 pro by seputar gcam ini untuk kualitas gambarnya masih lumayan cukup terang dan tone warnanya pun ini masih hidup ya teman-teman masih lumayan tersaturasi namun ada sedikit kekurangan disini dia kekurangannya noise ya teman-teman ya memang karena lensa ultrawide nya misalnya kita menggunakan lensa ultrawide dia megapikturnya lebih kecil dibandingkan dengan kamera utama ya teman-teman jadi wajar misalkan untuk hasilnya itu noise tapi ini untuk hasilnya udah lumayan cukup bagus oke sekarang kita coba lagi untuk mode astro nya disini kita cek lagi untuk rinciannya disini untuk astro nya kita pake aja yang 8 detik awb nya kita off kan rasio gambar kita pake yang 4 banding 3 dan ini kita coba shoot di area persawahan yang pemandangannya lebih luas oke langsung aja kita shoot ini untuk timenya 2 menit nanti misalkan hasilnya udah muncul langsung aja kita stop oke ini untuk hasilnya udah muncul oke kita ambil di bagian 30 detik langsung aja kita stop seperti ini kemudian kita cek untuk hasilnya di galeri oke jadi seperti ini untuk hasil yang barusan dan ini bisa kalian lihat bener-bener full color detailnya masih lumayan cukup detail dan ini lumayan cukup terang ya teman-teman jadi rekomendasi sekali untuk teman-teman yang memang suka dengan hasil yang full color konfig ini udah sangat cocok untuk kalian jadi cukup sekian dulu video kali ini terima kasih atas waktu yang sudah menonton jangan lupa share konfig ini ke sosial media kalian tentunya ke grup Gcam yang ada di facebook ya teman-teman nantikan juga Gcam dan konfig terbaru lainnya dari channel seputar Gcam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax